Intro Andre Onana kemahalan Manchester United cari opsi lain Manchester United sedang mempertimbangkan alternatif untuk Andre Onana dengan andalan Feyenoord, Justin Bitslow, dan Kevin Trapp dari Entrak Frankfurt kini masuk target The Red Devils bahkan telah bertanya soal short stupper Feyenoord tersebut Pembatasan finansial fair play berdampak pada anggaran United dan akibatnya mereka tidak yakin mampu membayar harga yang diminta Inter sebesar 65 juta pound sterling untuk Onana Feyenoord sendiri meminta 20 juta pound sterling untuk Bitslow angka yang jauh lebih terjangkau sedangkan Trapp bakal menelan biaya setengah dari itu Bitslow berusia 25 tahun dan sudah mengkoleksi 8 caps untuk Belanda selagi mengukir total 19 penampilan untuk klub era devisi tersebut Ketidakpastian terus membayangi masa depan David De Gea karena ia secara teknis adalah agen bebas setelah kontraknya berakhir di United pada 30 Juni kemarin Keeper Spanyol itu mengalami musim yang sulit membuat sejumlah blunder dan tenhak diklaim bertekad merekrut keeper baru musim panas ini Mantan jebolan Akademi Manchester United putuskan pensiun Tom Cleverley telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada usia 33 tahun Mantan lulusan Akademi United itu promosi ke skuad utama The Red Devil dan melakukan debut kompetitifnya pada usia 22 tahun Dia juga membuat total 13 caps untuk Inggris Menghabiskan 15 tahun di klub sebelum akhirnya pindah ke Everton pada tahun 2015 gelandang tersebut telah menghabiskan 6 tahun berkarir bersama Watford setelah 2 tahun bersama The Toffees Tetapi Cleverley terpaksa menghentikan karir profesionalnya karena cedera dia memposting pengumuman di media sosial pada hari Sabtu 1 Juli 2023 Cleverley juga dengan tulus memberikan penghormatan kepada mereka yang telah membantunya selama di United dengan pujian hangat yang ditujukan tidak lain kepada manajer tersukses Manchester United Sebutan khusus harus pergi ke Manchester United Terutama Paul Mcguiness dan Sir Alec Ferguson Orang-orang dan klub yang memberi saya fondasi sebagai pemain dan juga klub yang mewujudkan impian saya Untuk datang melalui Akademi dan mewakili tim utama memberi saya kebanggaan luar biasa Ungkap Cleverley Tom Cleverley membuat total 79 penampilan untuk United dan terakhir bermain di Old Trafford saat Watford bermain imbang kosong-kosong melawan The Red Devils pada Februari 2022 Jose Mourinho hubungi MU bahas transfer pinjaman Mason Greenwood Mason Greenwood masih diskors oleh Manchester United di tengah penyelidikan internal Masa depan pemain berusia 21 tahun itu tetap tidak pasti sebagaimana manajer United Eric Ten Hag dilaporkan menentang klub untuk menjualnya yang berarti ia dapat dipinjamkan Roma muncul sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pemain internasional Inggris itu dengan desan melaporkan bahwa Jose Mourinho menghubunginya untuk meminjam jasanya Pelatih asal Portugal itu diklaim sudah melakukan kontak langsung dengan ayah sang pemain Mourinho lah yang mempromosikan Greenwood dari Akademi dan membawanya ke tur pramusim Setan Merah di Amerika Serikat pada 2018 dan dia kemudian menandatangani kontrak profesional pertamanya tahun itu Namun baru dibawa arahan oleh Guna Soldier pada Maret berikutnya Greenwood mengukir debut kompetitifnya untuk klub Greenwood dikatakan telah muak dengan penangguhannya di United mengingat dia berlatih sendiri jauh dari Carrington dalam upaya untuk menjaga kebugarannya sebelum kemungkinan kembali Laporan di Italia mengklaim bahwa United akan dengan senang hati meminjamkan Greenwood dan masih harus dilihat apakah mereka akan menerima pendekatan Mourinho Perpecahan di keluarga Glaser buat MU belum juga dijual Penjualan Manchester United oleh keluarga Glaser belum juga temui titik akhir Muncul kabar salah satu hal yang buat berlarut-larut adalah karena ada perpecahan di keluarga itu Sejasim siap lunasi hutang klub dan berani bayar 6 miliar pound sterling atau setara 112 triliun rupiah seperti yang diminta keluarga Glaser Tapi pihak Sejasim jadi pemilik taham tunggal MU Sedangkan Sir Jim Rasliff cuma berani di angka 4-5 miliar pound sterling Tapi hanya mau kuasai 50-60% saham klub Dilansir dari media-media Inggris muncul kabar ada perpecahan di keluarga Glaser Sejak Malcolm Glaser membeli Manchester United di tahun 2005 dan dirinya meninggal di tahun 2014 6 anaknya jadi para penerus Mendiang Malcolm memberikan saham yang rata kepada 6 anaknya itu dan berpesan untuk saling memberi rasa adil 6 anak Malcolm tersebut masih belum mencapai satu suara untuk penjualan MU Ada yang siap melepas saham MU seutuhnya Ada juga yang masih mau miliki saham minoritas MU di tangan penguasa baru nanti Alhasil penjualan Manchester United dinilai masih terus berlarut Sejasim meminta sepatnya perpindahan tangan agar bisa suntik klub dengan dana besar buat belanja di musim panas sebelum kompetisi dimulai Sir Jim Raslip sedikit kalem tapi tidak berani memberikan penawaran lebih besar lagi Raslip mungkin pede strateginya dengan memberikan saham minoritas bisa diterima pihak keluarga Glaser Balik dari MU, Marcel Sabitzer masuk daftar jual Bayer Marcel Sabitzer kembali ke Bayer Monsen setelah dipinjam oleh Manchester United Namun, gelandang serang 29 tahun Austria itu sepertinya tak masuk dalam rencana sang pelatih Thomas Tussle Balik dari MU, Sabitzer ternyata masuk daftar jual Bayer Monsen Bayer siap melepas Sabitzer musim panas ini jika ada klub yang berminat Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano Bayer siap melego Sabitzer dengan harga sekitar 15 juta euro Bayer dulu membeli Sabitzer dari RB Leipzig seharga 15 juta euro Bayer rupanya tak ingin merugi saat menjualnya kembali Bagi mereka minimal harus balik modal Al-Fati Peribioda Terima kasih.